Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia Kali ini aku akan memahas line up RMA FC vs Malut United Dalam lanjutan beri Liga 1 2024-2025, pekan ke-8 Memanas line up RMA vs Malut United Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar RMA FC dalam lanjutan beri Liga 1, pekan ke-8 Dan berikut adalah jadwal pertandingan serta line up RMA FC vs Malut United dalam lanjutan beri Liga 1, pekan ke-8 Berikut adalah jadwal RMA vs Malut United Dalam pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-8 Mempertemukan antara RMA FC vs Malut United Yang akan bermain pada tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 15.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Live di Indosiar ataupun video.com Dan berikut adalah klasmen sementara antara RMA FC vs Malut United Dimana RMA FC menempati posisi 9 klasmen dengan mengumpulkan poin saat ini 9 Sedangkan Malut United ada di posisi 10 klasmen dengan mengumpulkan 9 poin juga Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir RMA FC yaitu berhadapan dengan PSY Semarang Dimana RMA FC berhasil mengumpul 2-1 atas PSY Semarang Gol RMA di cetak oleh Darby itu di menit 90 dan 95 Oke guys itu tadi Jadwal RMA FC vs Malut United Yang dilengkapi dengan jadwal hasil pertandingan terakhir dan klasmen sementara Dan berikut adalah Lineup RMA FC vs Malut United Dan berikut di posisi penjaga gawang RMA FC ada pemain asing asal Brazil Siapa lagi dia kalau bukan Lucas Friguerri Memiliki tinggi badan 194 cm Berikutnya di posisi back tengah ada pemain asing asal Korea Selatan yaitu Bo Hyung Choi Berusia 36 tahun Berikutnya di posisi back tengah ada pemain asing asal Brazil Siapa lagi dia kalau bukan Telas Memiliki tinggi badan 188 cm Berikutnya di posisi back kiri ada pemain asal Indonesia yaitu Johan Alvarisi Kaptain Tinggi badan 173 cm Berikutnya di posisi back kanan yaitu ada Ahmad Sharif Berusia 21 tahun asal negara Indonesia Memiliki tinggi badan 182 cm Berusia 21 tahun asal negara Indonesia yaitu Berusia 27 tahun tinggi badan 177 cm Berikutnya di posisi pemain tengah masih ada Jaius Haryono Tinggi badan 174 cm Berusia 27 tahun Berikutnya di posisi pemain tengah masih ada pemain asal Timnas Indonesia Siapa lagi dia kalau bukan Arhan Fikri Berusia 19 tahun asal negara Jaius Haryono Usia 19 tahun Berikutnya di posisi pemain depan ada pemain asing asal Brazil Berusia 29 tahun siapa dia kalau bukan Dalberto Tinggi badan 182 cm Tinggi badan 182 cm Berikutnya di posisi pemain tengah ada pemain andalan Timnas Indonesia Siapa lagi dia kalau bukan Deddy Setiawan Berusia 30 tahun memiliki tinggi badan 177 cm Berikutnya di posisi pemain depan tengah ada pemain asing asal Australia Siapa lagi dia kalau bukan Charles Lokolingai Memiliki tinggi badan 188 cm Oke guys itu adalah namanya MFC VS Malut United Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you for watching Setelah itu terus di channel Abil Luku Apa toh?